hai 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 guys pada video kali ini kita masih di topik BOOP PHP PHP object-oriented programming pada kali ini saya akan membahas kelas kontak konstan guys atau sebut konstanta classic nah kalau dalam setiap bahasa pemprograman umumnya ada variabel dan ada konstanta kalau konstanta itu adalah suatu variabel juga tetapi yang velionya atau nilainya bersifat selalu tetap dan bisa diubah ya jadi walaupun ada proses apapun nilainya tetap nah itu itu adalah konstanta dan bisa diakses dari berbagai kelas objek dan lain sebagainya Nah itu adalah konstanta ya jadi konstanta tidak dapat diubah ya sekali pada saat sudah di deklarasi kemudian kelas konstanta sangat berguna jika anda atau kalian ya butuh untuk mendefinisikan suatu data konstanta atau variabel konstan di dalam suatu kelas jadi suatu kelas konstan tuh di declare dalam suatu kelas dengan dengan kata keyword konstan ya koeste dan juga bersifat ke sensitive Oke Nah sekarang kita coba lihat ya sih kalau di dalam OOP PHP sekarang kita buat disini ya konstan 1.php oke di sini kita buat kelas misalnya disini kita bikin kelas fresh market oke kemudian disini kita public konstan yang misalnya welcome Nah untuk konstanta sebaiknya diberikan dengan dengan huruf huruf kapital yang misalnya nah itu welcome to our fast market guys oke kemudian disini public konstan say disini ah say hello oke kita siapkan ya thank you hello hello thanks for visiting oke nah sekarang kita bikin disini public funksinya eh 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 sini kita bikin say hello ya oke say welcome ya oke disini say welcome welcome maka kita eh oh ya di sini guys ya eh oh dengan menggunakan self ya kalau dipanggil dari dalamnya self welcome oke gunakan perintah self titik-titik ya nah oke sekarang kita panggil dari luar guys oke oke disini 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 misalkan market 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 new fresh market guys kemudian disini market kita panggil stay welcome guys nah oke jadi intinya kalau untuk memanggil suatu itu konstan variabel konstan jika dari dalam kelas menggunakan self titik-titik ya guys oke nah begitu kurang nanti dari luar ini oke nah sekarang saya akan coba konstan satu oke disini oke oke ini men parangkul kontan точik-lit ini adalah konstan tayang baiknya nah nah sekarang saya akan panggil yang hello ya dari luar ya ini saya hal oh oke selimaketnya kemudian disini oke ini self ya titik hello ini nggak bisa ya oke oke nah ini saya salah nih lupa ini harus market ya market titik titik disini adalah hello ya Nah ini kalian kita coba guys ya kita coba di bawahnya ini hello thanks for visiting guys ini adalah untuk penggunaan variable konstanta di dalam objek ya objek oriented dan ini penting sekali untuk deklarasi banyak ya biasanya untuk apa untuk file ini ya file inisial dalam aplikasi kita ya untuk versi PHP title ya title aplikasi dan lain sebagainya kita bisa menggunakan variabel konstantnya dan untuk memanggilnya menggunakan perintah self jika dari dan dipanggil dari dalam kelas baru dari luar langsung ya langsung dari nama objek yang sudah dipetakkan ke dalam kelas kemudian gunakan titik kedua ya guys nah ini adalah penggunaan konstanta ya variabel konstantan dalam objek oriented PHP oke guys nah ikuti terus next video selanjutnya ya masih banyak ya ada beberapa lagi untuk OOP ya kenapa karena OOP PHP ini sangat penting karena merupakan fundamental untuk kalian belajar framework ya pemrograman framework PHP seperti Laravel CI atau Kotik meter dan lain sebagainya itu sudah menggunakan semua fungsi OOP semua objek oriented class jadi objek oriented programming berbasis kelas semua yang sudah dibungkus menjadi kelas jadi kalau kalian tidak menguasai kelas dan lain sebagainya akan sulit untuk mempelajari framework framework PHP ya yang sudah cukup banyak ya saat ini berkembang ya Oke guys ikuti terus guys ya jangan lupa comment jangan lupa like comment dan subscribe guys Terima kasih guys selamat menikmati terima kasih